Lembaga survei Carta Politika Indonesia merilis hasil jajat mendapat terbarunya soal elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hasil elektabilitas itu disampaikan melalui akun Youtube Carta Politika Indonesia, dikutip pada Rabu 8 November. Carta Politika menggelar survei yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Survei tersebut dilakukan pada periode 26 sampai 31 Oktober 2023. Berdasarkan hasil dari survei itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di posisi pertama. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 36,8 persen pasca putusan MK. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Prabowo Subianto dan Kipran Raka Buming Raka dengan elektabilitas 34,7 persen. Sementara posisi ketiga diisi oleh pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin. Anies dan Caimin mendapatkan elektabilitas sebesar 24,3 persen. Menurut Carta Politika Indonesia, hasil survei tersebut menunjukkan adanya kekecewaan publik. Publik kecewa adanya isu Mahkamah Keluarga, seusai Kipran diizinkan maju jadi cawapres melalui putusan MK. Selain itu, publik juga kecewa dengan adanya politik dinasti di keluarga Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei Carta Politika Indonesia, isu tersebut dinilai bisa menjadi penghalang Prabowo untuk bisa unggul dalam survei elektabilitas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.